Terima kasih. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kak Jelita Cahya Ningtia selaku brand owner dari Milya Lab, Pak Rizky Rahmat, Pak Levan Ridwanda Putra, dan Pak Muhammad Yahya selaku speaker-speaker luar biasa pada hari ini, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang sudah hadir pada kesempatan berbahagia ini. Salam bahagia, saya Salim Kristak selaku MC pada Talkshow Nasional Spesial HGN 2023 yang bertemakan The Deep Talk Becoming Qualified Educator. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan Talkshow pada hari ini. Akan diawali dengan sambutan dan pembukaan acara Talkshow Nasional HGN 2023, perkenalan dan pembacaan Sipi Ketiga Narasumber, Talkshow Session, sesi tanya jawab, sesi pengumuman, penutupan, dan foto bersama. Baiklah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita simak sambutan dan pembukaan acara Talkshow hari ini oleh Kak Jelita Cahya Ningtia sekaligus brand owner dari Milya Lab. Kepada Kak Jelita, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Selim atas introduction-nya. Baiklah, sebelumnya selamat sore, selamat dan bahagia Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kak Selim, perkenalkan juga. Saya Jelita, selaku brand owner dari Milya Lab. Mungkin saya mau tanya dulu nih kabarnya Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat selalu? Ini mau absen nih, kira-kira banyak yang dari pendekar VR atau di luar dari pendekar VR. Mungkin boleh info Bapak Ibu di kolom chat. Rata-rata apakah dari pendekar VR atau ada yang dari luar pendekar VR nih Bapak Ibu? Boleh mungkin absennya di kolom chat. Kalau yang dari pendekar VR, boleh ketik angka 1. Mungkin kalau yang dari umum, boleh ketik angka 2. Oke. Cukup banyak juga dari umum ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelumnya salam kenal ya Bapak Ibu yang mungkin baru mengetahui Milya Lab. Kemudian juga baru berkenalan nih dengan tim Milya Lab. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hebat tentunya yang telah hadir pada kegiatan talk show nasional spesial Hari Guru Nasional 2023 hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber hebat kita ya Bapak Ibu. Di sini ada Pak Risti Rahmat, selaku head of sekolah Merdeka Belajar. Lalu juga ada Pak Lovandri Duwanda Putra, selaku funder dari Hightech Teacher Indonesia. Memang salah satu partner juga nih dari Milya Lab. Lalu di sini tentunya juga ada salah satu pendekar VR Milya Lab yaitu Pak Yahya. Yang merupakan pendidik ya dari SMK1 sampai Samarinda. Mungkin kita sangat senang juga ya Bapak Ibu bahwa ada narasumber-narasumber hebat nih yang nantinya akan sharing mengenai materi pada hari ini. Seperti mungkin seperti yang sudah diinformasikan tadi ya oleh MC kita bahwa pada hari ini, hari tema kegiatan dari webinar hari ini yaitu The Deep Talk di Kami Kualitas Digital Educator. Jadi seperti halnya yang sudah disampaikan sebelumnya Bapak Ibu, jadi pada kegiatan hari ini harapannya tujuannya adalah Bapak Ibu dapat mengetahui bagaimana sih cara memaksimalkan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan dan tentunya bisa menjadi guru digital yang memiliki kualitas yang lebih baik. Karena mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu mengenai Milya Lab, mungkin di sini juga ada beberapa Bapak Ibu yang belum mengetahui apa sih itu Milya Lab sebenarnya. Jadi perkenalkan kami dari Milya Lab yang merupakan virtual reality platform untuk pendidikan yang mana kami sejak tahun 2019 Bapak Ibu sudah aktif dalam melakukan pelatihan pendampingan untuk Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia yang mana tentunya harapannya dari hal-hal yang sudah kami lakukan ini adalah dapat meningkatkan value dari Bapak Ibu pendidik dengan teknologi virtual reality yang kami miliki. Itu sejalan juga ya Bapak Ibu ya dengan perkembangan teknologi yang memang sangat pesat sekarang ini. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga tidak hanya mengetahui bagaimana sih memaksimalkan pengguna teknologi dalam pendidikan, tetapi tentunya juga bisa menjadi seperti Paris Kingi yang menginfluence Bapak Ibu pendidik lainnya. Jadi tidak hanya teknologi ini dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar tetapi juga bisa meningkatkan personal branding dari Bapak Ibu sendiri seperti yang dilakukan juga oleh salah satu pendekat VR kita yang nantinya akan menjadi narasumber yaitu Payahya. Jadi dari personal branding yang dibangun ini Bapak Ibu tentunya juga bisa meningkatkan value-nya kemudian juga bisa meningkatkan kredibilitas dari Bapak Ibu pendidik sendiri sehingga banyak sekali juga pendekat VR kami yang memang diundang untuk menjadi narasumber baik di nasional maupun internasional karena memang memanfaatkan teknologinya ini ke arah yang lebih baik. Nah nanti pada hari ini dengan tiga narasumber hebat kita Bapak Ibu harapannya nanti Bapak Ibu akan menggali gitu ya kira-kira penggunaan teknologi yang pada saat ini bisa dimaksimalkan seperti apa saja gitu ya selain tadi tentunya dimaksimalkan dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas. Nah mungkin untuk mengawali kegiatan pada hari ini inginkan saya untuk membuka sesi talk show nasional Hari Guru Nasional 2023 dengan tema The Deep Talk, becoming qualified digital educator hari ini mungkin dengan ini saya resmi buka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan yang ada mari kita saksikan talk show nasional hari ini saya kembalikan ke MC kita, Mbak Selin, terima kasih. Terima kasih Kak Jelita atas sambutannya talk show hari ini telah resmi dibuka wah Bapak Ibu boleh kita kasihi reaksi-reaksi yang terbaik ya karena talk show hari ini sudah resmi dibuka wah keren sekali. Nah seperti yang tadi Kak Jelita katakan ya Bapak Ibu sekalian boleh sekali nih untuk mempelajari Milialab secara lengkapnya di social media Instagram at Milialab ataupun dari website milialab.com sebelumnya saya juga ingin mengingatkan nih kalau beberapa hari yang lalu kita sudah memberikan pengetahuan nih mengenai giveaway live report nah saya ingin reminder untuk Bapak Ibu semuanya bahwa talk show war biasa hari ini juga disertai giveaway yang sangat menarik yaitu live report dimana Bapak Ibu bisa membagikan momen bahagia Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan talk show hari ini dengan merekam dan kemudian di upload di Instagram story dan silahkan menuliskan aspirasi ataupun kesan dari kegiatan hari ini dan jangan lupa untuk tag at Milialab, at Pendekar VR dan speaker-speaker luar biasa pada hari ini oke setelah pembukaan dan perkenalan mari kita bahas dikit nih tentang tema talk show kita hari ini yang berjudul The Deep Talk Becoming Qualified Educator berdasarkan salah satu penelitian tahun 2023 dijelaskan bahwa sebagian besar pendidik sekolah dasar itu sudah sadar dan paham akan impact dari pembelajaran teknologi digital namun aspek pembuatan konten digital untuk pembelajaran masih sangat rendah nah apa saja sih hal yang harus dipersiapkan dalam memaksimalkan pendidikan teknologi digital atau bagaimana sih ciri-ciri seorang qualified educator semua akan terjawab secara lengkap di talk show ini sebelumnya yuk kita berkenalan terlebih dahulu dengan moderator pada talk show hari ini yaitu Kak Nava Milenia halo Kak Nava hai Selin thank you ya Selin sudah membuka dan membawa acaranya hari ini dengan sangat ceria baik selamat sore Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia apa kabarnya Bapak Ibu pendidik hebat? baik 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 oke karena kita online ya Bapak Ibu ya baik baik mungkin bisa nih ditulis di kolom komentar skala semangatnya 1 sampai dengan 100 kira-kira semangatnya di skala nomor berapa yuk bisa diramaikan dulu nih kira-kira berapa ya semangatnya Bapak Ibu di sore hari ini wow 80 100 1000 baik oke baik Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir pada acara sore hari ini yang mana yang terhormat Mbak Jelita Aca yang intia selaku brand owner dari Milialab , halo Mbak yang saya hormati juga narasumber hebat kita hari ini dan juga Bapak Ibu pendidik hebat ataupun para peserta talkshow pada hari ini baik Bapak Ibu perkenalkan saya Nafa Milaniasari yang akan bertindak sebagai moderator yang akan menemani ketiga narasumber hebat dalam menjelajahi hal-hal seputar qualified digital eduker tapi sebelum sampai di sana izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat mengenai latar belakang dari ketiga narasumber dan juga Bapak Ibu diharapkan mengikuti kegiatan ini secara kondusif dan diperhatikan secara saksam baik untuk narasumber hebat yang pertama yaitu Bapak Rizky Rahmat beliau merupakan seorang head of sekolah merdeka belajar beliau juga merupakan founder dari Jangan Jadi Guru dan Akademi Guru Influencer beliau memiliki hampir kurang lebih 50 ribu followers di Instagram wah tepuk tangan Bapak Ibu ini adalah salah satu guru influencer kita mungkin kalau Bapak Ibu yang aktif di social media atau sering ikut-ikut webinar mengenai influencer teacher ya pasti sering ketemu sama Paris Kira untuk pendidikan beliau terakhir menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Semarang dengan pendidikan bahasa dan sasya Indonesia beliau juga merupakan seorang penulis buku dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa lalu untuk pengalamannya juga dari tahun 2011 sampai detik ini ya mengajar sebagai seorang pendidik dan juga sebagai ketua kampus pemimpin merdeka dan juga memiliki banyak prestasi yang terakhir adalah alumni inspiratif Fakultas Bahasa dan Seni Imnis jadi memang fokus daripada Pak Aris Kiramat adalah bagaimana menjadi seorang guru sekaligus influencer nah nanti Bapak Ibu akan belajar banyak oleh beliau next, naruh sumber kedua yaitu Bapak Lovandri Duanda Putra yang mana merupakan seorang founder dari HTTID kalau udah Bapak Ibu sering kenal ya lalu juga brand ambassador dari Geniali yang mana pendidikan terakhir beliau saya ajak kolaborasi mitra sejak 2021 ya sejak baik pengalaman dan juga pendidikan terakhir beliau adalah teknologi pembelajaran S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dan sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Malang dengan jurusan yang sama untuk pengalaman pekerjaan beliau ini terakhir beliau menjadi chief executive officer di PT Indonesia Cakap Digital dengan prestasi menerima Biasuso Pendidikan Nasional Indonesia dan juga beliau merupakan ahli gitu ya dalam pengalaman dan penelitian di berbagai platform digital next yang ketiga mungkin kalau Bapak Ibu pendekar VR disini banyak ya pasti sudah mengenal beliau karena beliau adalah legend nih dari pendekar VR Kalimantan Timur yang mana beliau seorang guru di SMKN 1 Samarinda dan juga beliau merupakan seorang duta teknologi Kemdik Butristek pada tahun 2018 untuk pendidikan terakhirnya beliau program studi teknik informatika S2 lalu juga pengalamannya beliau sudah banyak sekali untuk menjadi guru prestasi dan guru inovatif baik langsung saja tanpa menunggu lama-lama lagi hari ini mari kita sambut untuk ketiga narasumber kita yaitu Pak Rizky, Pak Lovandri, dan Pak Yahya halo Bapak-Bapak mungkin bisa mencari tangan halo selamat sore halo ya selamat sore salam bahagia semua salam bahagia semua saya sudah melihat Pak Rizky ada Pak Lovandri dan juga ada Pak Yahya luar biasa saya paling cantik ya diantara Bapak-Bapak bertiga ya iya dong betul ya oke baik Bapak Rizky, Pak Yahya, dan Pak Lovandri sebelumnya saya melakili Tim Milial Lab mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya diselah-selah kesibukan Bapak-Bapak sekalian yang kita ketahui bersama ya bahwa padat sekali apalagi menjelang hari guru nasional pasti jatuhnya padat tapi demi Milial Lab nih ya jadi Bapak-Ibu pendidik audiens diharapkan mendengarkan dan menikmati sampai akhir karena sayang sekali nih kalau misalkan terlewat materi-materi baik Bapak-Bapak sekalian mungkin saya izin untuk melakukan pembukaan sedikit yang mana kita ketahui bersama peran seorang pendidik telah berubah seiring berjalannya waktu dan juga seiring dengan kemajuan teknologi dan juga pendidik itu tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi tetapi juga untuk memahami juga menggunakan teknologi khususnya teknologi digital dalam pembelajaran nah hari ini kita akan menjelajah bagaimana pendidik digital yang berkualitas seperti apa lalu kenapa sih gitu ya digital education itu sangat menjadi urgency saat ini baik sebagai pembuka obrolan saya ingin dengar nih kira-kira bagaimana tanggapan dari ketiga narasumber kita mengenai case study yang sudah kita persiapkan oke sudah muncul semua untuk case study-nya baik berdasarkan salah satu penelitian di tahun 2023 dijelaskan bahwa sebagian besar pendidik sekolah yang mana mereka sudah sadar dan paham akan impact ataupun dampak dari pembelajaran teknologi digital tapi aspek pembuatan kontennya justru malah sangat rendah gitu kenapa ya padahal sudah aware nih gitu ya awareness mengenai teknologi itu sudah dilakukan bahkan sejak covid-19 gitu ya kita juga ketahui bersama bahwa mas menteri kita juga sudah melakukan awareness mengenai seluruh platform hingga saat ini gitu ya tapi kenapa kok kontennya masih sangat rendah mungkin kita langsung kupas aja dari case study ini untuk pertama saya ingin mendengarkan jawaban dari Pak Rizky kepada Pak Rizky saya persilahkan oke terima kasih Mbak untuk case study-nya menarik banget ini memang yang kami lihat di lapangan gitu ya banyak guru-guru yang oke berkaitan dengan ilmu digital itu mungkin sudah memiliki tapi kalau kami lihat beberapa kompetensi guru berkaitan dengan pedagogi juga kayaknya masih perlu ditingkatin gitu ya teman-teman semuanya nah kami melihatnya di bidang itu di satu sisi teknologinya oke di sisi lain itu mungkin pedagoginya guru itu masih perlu ditingkatin alhasil guru-guru apa banyaknya guru-guru yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka gitu ya yang masih melakukan miskonsepsi teman-teman semuanya kayak misalnya melakukan assessment yang tidak sesuai dengan kebutuhan murid kemudian melakukan pembelajaran yang belum diferensiasi gitu padahal dengan adanya teknologi yang sudah berkembang yang sudah ada yang sudah disediakan oleh keberikut pelatihan-pelatihannya harusnya teman-teman itu bisa lebih berdaya gitu nah yang kami lihat seperti itu nah satu hal yang lainnya yang kami lihat kalau dari sisi saya ya sebagai seorang content creator itu satu hal yang belum banyak dilakukan guru adalah berbagi praktek baik berupa konten yang berkaitan dengan kurikulum merdeka nah ini kayak misalnya nih ada seorang guru yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka sudah berhasil melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak pembelajaran diferensiasi tapi biasanya disimpan sendiri gitu padahal coba bayangkan ya ketika dia bikin konten dia sudah melaksanakan praktek baik yang bagus gitu ya dan berdampak pada muridnya dia nggak disimpan sendiri dia bikin konten dia posting di sosial medianya tiktoknya instagramnya gitu ya ada banyak ada berapa guru yang akan melihat itu teman-teman semuanya nah ini ini yang kami percaya di Akademi Guru Influencer guru yang melakukan praktek baik kemudian publikasikan akan dilihat oleh guru lain akan ditemukan oleh guru lain kemudian guru lain yang menemukan itu tuh akan dapat inspirasi nah setelah mendapat inspirasi apa yang dilakukan teman-teman menirunya menalarnya melakukannya di dalam kelas teman-teman semuanya kemudian ketika guru ini melakukannya di dalam kelas murid-muridnya terbantu nah kemudian ketika guru-guru ini melakukannya di dalam kelas dan dia mempublikasikannya semakin banyak guru nah ini yang kami percaya siklus menemukan menalar melakukan mempublikasikan itu harus dilakukan teman-teman semuanya sama guru sehingga semakin tersebar praktek baik pembelajaran juga belajar kuncinya di sini penyebaran konten praktek baik jangan disimpan sendiri jangan apa namanya ya hanya untuk dirinya sendiri publikasikan sampaikan walau itu hanya satu ayat gitu mungkin kalau kata apa namanya Al-Quran gitu gitu bakal dari saya baik Pak Rizky terima kasih banyak jadi sebetulnya kenapa digital kontennya sangat rendah mungkin udah pada tahu tapi disimpan sendiri ya Pak ya tidak di-share lalu tidak meng-influence rekan-rekan lainnya gitu ya oke saya setuju nih dengan Pak Rizky mungkin boleh dilanjut dengan Pak Lopandri mungkin Pak boleh Pak ya terima kasih ya saya setuju ya dengan Pak Rizky tadi yang mengatakan kita memang masih banyak ya masih banyak guru-guru kita yang belum sharing ya belum sharing walaupun sebenarnya gerakan-gerakannya itu sudah di inisiasi oleh pemerintah seperti guru penggerak ya sekolah penggerak itu kan sebenarnya untuk memberikan ruang ya agar para guru-guru ini bisa sharing bersama nah namun beberapa faktor-faktor lain menurut saya kenapa konten-konten digital ini belum terlalu banyak walaupun awareness guru-guru itu tentang teknologi di dalam pembelajaran itu sudah mulai meningkat begitu menurut saya adanya rasa ya rasa ketidak bersamaan gitu ya ketidak bersamaan artinya ketika kita memiliki sebuah talent kita memiliki sebuah apa namanya bakat begitu dan kita pengen bagi-bagi nih kepada teman-teman namun ruangnya enggak ada ya ruangnya enggak ada karena seringkali kita itu hanya terbatas ruang gerak kita itu ya hanya sekolahnya saja hanya MP-nya saja gitu ya nah dengan berkomunitas ya ini sangat membantu sekali seperti contoh Melialet sudah menisisi juga dengan pendekat VR-nya itu bagian ya bagian untuk kita para guru-guru itu bisa berkomunitas ya bisa berkomunitas dan bisa saling sharing begitu juga dengan high tech teacher Indonesia semangatnya adalah pertama itu adalah sharing begitu karena kami tahu kita para pendidik yang aware dengan teknologi ini mencar-mencar tidak berkumpul di tempat yang satu gitu nah tentunya kita butuh wadah nih ya pendekat VR high tech teacher Indonesia dan forum-forum guru yang lain itu tentu sangat-sangat membantu itu menurut saya baik terima kasih banyak kalau menurut kalau mengenai komunitas ya jadi kita grassroot-nya harus ditebalkan gitu ya untuk bersama-sama nantinya menyebarkan praktik baik untuk teknologi digital oke kalau dari Pak Yaya sendiri sebagai duta teknologi dari Kemnik Budris teknik luar biasa gimana Pak menurut Bapak menurut Pak baik terima kasih Pak Anova boleh saya share screen untuk memperkuat jawaban saya atas pertanyaan pertama ini kes tadi hari ini silahkan Bapak dipersilakan oke saya share screen oke baik baik jantar jantarin muter-muter nih tertutup layarnya baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bahwa Kemdipu Tristek dalam program Merdeka Belajar telah meluncurkan program yang namanya Kurikulum Merdeka yaitu di episode ke-15 nah untuk membantu para guru menerapkan Kurikulum Merdeka Kemdipu Tristek menyediakan sebuah platform yang namanya PMM atau Platform Merdeka Mengajar nah berbicara terkait dengan study kasus yang pertama tadi konten nah ini ada sebuah fitur fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar yang memberikan ruang kepada guru-guru baik itu jenjang paut SMA SMK untuk berkarya dan karyanya itu di upload di upload di bukti karya nah karya-karya itu seperti apa kita lihat di tayangan ini saya sebetulan login di platform Merdeka Mengajar dan kebetulan untuk platform Merdeka Mengajar ini hanya bisa diakses oleh rekan-rekan yang memiliki akun belajar ID nah disana ada eksplorasi eksplorasi ini isinya adalah karya-karya seluruh guru-guru di Indonesia karya-karya dalam bentuk digital entah itu video multimedia interaktif atau PDF dan juga bisa juga itu adalah konten-konten berbasis VR bisa dimasukkan disini kemudian disini ada tandai ini adalah karya-karya yang akan kita jadikan rujukan dalam pembelajaran ke depan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah karya saya nah diharapkan rekan-rekan guru se-Indonesia baik itu jenjang paut SMK itu yang memiliki karya itu bisa diletakkan disini ya boleh di blog boleh di apa itu namanya youtube nah tetapi jangan lupa untuk dikoneksikan dengan platform reka mengajar karena ini akan berkontribusi kepada rekan-rekan terhadap kinerja serta platform pendidikan sekolahnya karya itu berupa apa saja disini karya digitalnya bisa artikel teman-teman yang punya artikel digital suka nulis di blog suka membuat jurnal ini diwadai disini karya dalam bentuk artikel kemudian karya-karya dalam bentuk bahan ajar apakah bahan ajar dalam bentuk video apakah itu VR dan lain-lain teman-teman jika bisa masukkan disini kebetulan saya sudah ada 17 mungkin teman-teman ada yang lebih banyak lagi dan ini Kementerian Ristek juga memberikan penghargaan siapa dalam event satu tahun itu karyanya paling banyak ini ada ada awardnya seperti itu kemudian karya dalam bentuk dokumen teknis pemimpinan sekolah praktek baik pembelajaran yang teman-teman lakukan di kelas yang menginspirasi misalnya pembelajaran berdiferensiasi project learning yang teman-teman lakukan dengan teknologi VR di sekolah ketika teman-teman itu lakukan teman-teman bisa videokan itu ya di videokan dijadikan sebagai bukti karya karya entah itu tadi karyanya dalam bentuk praktek baik atau bahan ajar modul ajar serta karya-karya lainnya jadi seperti itu Mbak Napa jadi kami berikut sudah memberikan ruang untuk guru untuk berkarya dan berkreasi seperti itu baik terima kasih banyak Pak ya atas jawabannya mungkin hampir sama dari ketiga narasumber narasumber kita yang mana sebetulnya pada intinya kita harus bersama-sama berkolaborasi melakukan share upgrade diri dan juga memang kalau punya ilmu itu baiknya harus disebarluaskan baik kita lanjut langsung ke pertanyaan yang akan kita diskusikan pada hari ini harapannya nanti dari masing-masing narasumber baik itu Pak Rizky Pak Lovandri Pak Yahya dari pertanyaan yang akan saya lontarkan harapannya masing-masing agar memberikan jawaban sesuai dengan brandingnya masing-masing contoh Pak Rizky sebagai guru influencer mungkin dapat diberikan use case-use case mengenai bagaimana menjadi guru influencer lalu Pak Lovandri gitu ya dengan berbagai pemanfaatan platform digitalnya mungkin bisa dibagikan dan juga Pak Yahya gitu ya karena Pak Yahya khususnya ini di teknologi virtual reality mungkin Pak Yahya nanti bisa jawab mengenai use case sesuai dengan virtual reality kenapa begitu karena harapannya nanti seluruh audiens dan pendidik yang hadir pada hari ini dapat mengetahui secara garis besar digital apa saja siang ada lalu apa saja yang ingin mereka manfaatkan nanti dari masing-masing tersebut gitu ya Bapak Ibu Pendidik dapat bisa memilih mereka mau fokus di mana apakah menjadi seorang influencer atau menjadi VR educator gitu ya atau malah tiga-tiganya nih nah kita kan gak tahu makanya langsung aja di pertanyaan nomor satu selain mengikuti program pelatihan apa saja hal-hal yang harus disiapkan oleh pendidik dalam memaksimalkan teknologi digital pada pendidikan di Indonesia pasalnya saat ini infrastruktur seperti akses internet dan juga hal-hal lainnya itu masih dalam tahap pemerataan khususnya di wilayah-wilayah tersebut kira-kira bagaimana tanggapan dari ketiga narasumber kita mungkin dapat diawali oleh Pak Rizky oke baik terima kasih saya juga izin pakai slide ya sebentar teman-teman oke saya ingin menjawab dengan pertanyaan ini ya saya paham bahwa mungkin beberapa tahun ke depan teknologi akan semakin besar ya dampaknya teman-teman tapi ada beberapa hal juga yang kayaknya perlu dipersiapkan guru ya sehingga apa yang dilakukan dia itu bisa berdampak untuk murid yang pertama teman-teman ketika kita sebagai seorang guru misalnya saya sebagai seorang pembuat konten gitu ya guru pembuat konten hal yang perlu dilakukan bukan konten yang guru butuhkan atau guru inginkan tapi yang murid butuhkan atau murid inginkan teman-teman jadi jangan sampai ketika kita ingin bikin konten yang bagus konten yang keren kayak teman-teman yang kita kehilangan jati diri gitu ya yang dibutuhkan murid itu adalah konten yang sesuai dengan ya psikologisnya umurnya sesuai dengan lingkungannya makanya hal pertama ketika teman-teman sebagai seorang guru memanfaatkan teknologi jangan sampai sekedar fokus di teknologi tapi melupakan konten yang dia bikin salah satunya adalah konten pembelajaran yang kontekstual ini yang kayaknya perlu dilakukan teman-teman semuanya konten pembelajaran yang kontekstual konten yang sesuai dengan tingkatan murid dia tinggalnya di mana dia berasal dari keluarga kayak apa ini sangat penting sekali yang pertama ini teman-teman semuanya nah yang kedua adalah ketika teman-teman menggunakan teknologi ini itu sangat bermanfaat sekali nah harapannya teknologi ini juga bisa dimanfaatkan teman-teman merancang pembelajaran blended learning memadukan sisi sinkron dan asinkronnya teman-teman kapan teman-teman menggunakan teknologi yang mana ada kaitannya sama murid langsung kapan teman-teman menggunakan teknologi murid bisa belajar secara mandiri sehingga bisa lebih cepat teman-teman semuanya jadi murid bisa belajar mandiri tanpa harus menunggu gurunya itu yang kedua kemudian adalah penggunaan teknologi yang tepat guna ini juga penting ini ada sebuah cerita teman-teman semuanya ketika pandemi dulu ada seorang guru yang saya tuh kayaknya harus pakai pada waktu itu kayaknya Google Classroom karena Google Classroom ini sangat kebantu tapi ternyata ketika dia nggak melihat muridnya yang diajar itu kayak apa ada murid beberapa murid yang mungkin alatnya aja nggak punya teman-teman semuanya alatnya nggak punya tapi dipaksakan sama gurunya kayak gitu makanya yang paling penting seorang guru ketika akan memanfaatkan teknologi dilihat dulu muridnya muridnya butuh tidak muridnya perlu tidak muridnya punya tidak makanya hal yang paling penting adalah penggunaan teknologi yang tepat guna jangan sampai teknologinya ketinggian padahal muridnya belum butuh teman-teman nah ini yang yang kayaknya perlu perlu dilihat melakukan assessment awal assessment diagnosis nah kemudian guru juga perlu melakukan literasi digital ini beberapa bahkan ya kalau saya baca penelitiannya banyak guru yang apa namanya sering terkena hoax teman-teman semuanya nah ini PR sebagai seorang guru mengaitkan informasi satu informasi yang lainnya jangan langsung percaya sehingga guru itu memiliki literasi digital yang baik sehingga ketika si guru itu memiliki literasi digital yang baik ketika dia mengundangkan teknologi memanfaatkan teknologi bisa menjembatani itu kepada murid-muridnya teman-teman semuanya nah berikutnya adalah yang perlu dilakukan guru adalah ketika misalnya aku sudah pakai teknologi yang canggih aku sudah ini sudah itu tapi kenapa muridku masih tetap aja mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran hal yang perlu dilakukan guru adalah refleksi diri teman-teman jangan langsung puas growth mindset memiliki pemikiran yang bertumbuh jangan langsung puas dengan apa yang dimiliki lakukan refleksi diri apa yang perlu diperbaiki kemudian jangan-jangan caranya teman-teman terlalu tinggi bagi murid ini yang perlu dilakukan refleksi diri terus kemudian nah ini yang paling penting juga saya happy tadi yang mendengar ada komunitas pendidikan VR ini salah satu komentas yang keren banget jadi ketika teman-teman ingin menjadi guru yang kompetensinya berkembang jangan sendirian cari komunitasnya teman-teman semuanya cari komunitasnya ini beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman semuanya mungkin dari saya itu mbak oke baik terima kasih banyak Pak Rizky mungkin saya izin sedikit tadi ada konten pembelajaran kontekstual lalu pembelajaran blended learning penggunaan teknologi tepat guna lalu juga literasi digital guru refleksi itu penting sekali untuk bapak ibu pendidik hebat dan juga ikut komunitas wow ini sudah terangkum secara padat jelas dan singkat ya bapak ibu baik mungkin bisa dilanjut oleh Pak Lofandri menurut bapak apa sih selain infrastruktur oke jadi selain infrastruktur yang memang harus dipenuhi ini begitu ya karena begini teman-teman infrastruktur itu bagian hal yang sangat penting untuk kita mencapai tujuan kita dalam tanda kutip digitalisasi pendidikan nah selain tadi infrastruktur tadi kita butuh yang namanya growth mindset ya bagaimana adanya mindset perubahan tentu dengan perubahan mindset ini diharapkan ada perubahan hasil ya ketika kita seorang guru melihat sebuah teknologi apapun itu teknologi baru misalkan nah dia sudah bisa merasakan oh teknologi ini nanti berguna buat aku di pembelajarannya bakal seperti apa gitu jadi instingnya itu sudah tinggi gitu ya udah peka gitu nah jadi tidak masa bodoh gitu kayak dulu guru sebelum pandemi mohon ini saja apa mohon maaf saja seperti yang sering kami alami dulu ketika sebelum pandemi begitu sudah berkeliling Indonesia mengenalkan dulu produk-produk Google begitu ya itu halo iya halo 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 oke jadi seperti pengalaman kami dulu ketika kita mengenalkan produk-produk misalkan Google 2018 itu masih banyak guru-guru yang mindset itu oh itu kan produknya terlalu canggih begitu itu kan buat apa kita belajari belum saatnya nah gitu padahal ya ketika sebuah teknologi itu sudah hadir artinya teknologi itu sudah siap digunakan karena konteksnya sebuah teknologi itu diciptakan untuk menyelesaikan problem masalah yang ada khususnya permasalahan yang di manusia begitu ya makanya teknologi hadir jadi ketika sebuah teknologi itu hadir bapak ibu sudah melihatnya bapak ibu sudah merasakannya jadi tidak ada lagi itu mindset wah ini terlalu canggih nih gak gak pakai ini buat kita gitu gak gitu jadi jangan sampai kita memakai mindset masa bodoh ntar aja lah ntar aja karena semakin hari semakin waktu berjalannya waktu teknologi bakal berjalan terus teknologi bakal hadir terus yang baru-baru nah bayangkan kalau guru-guru tidak punya perubahan itu mindset perubahan itu tidak peka dengan perubahan itu akan semakin lama lagi tertinggal nah sekarang kita sudah mulai ini merangkap ya lari bersama bergandengan tangan begitu tetapi perlu disadari mindset pribadi itu kepekaan pribadi itu juga penting begitu itu menurut saya baik baik kalau pandri luar biasa sekali ya tadi tarifi aja jawabannya sudah sangat luar biasa jadi sudah ditambahkan lagi oleh kalau tadi saya sebagai moderator mendapatkan banyak insight full baik mungkin boleh dilanjut oleh payah silahkan bapak oke terima kasih mbak Nafa mungkin boleh di ulang lagi apa yang di highlight atau pertanyaan kedua tadi poinnya supaya teman-teman yang tadi baru menyimak datang bisa untuk lebih memahamkan baik jadi banyaknya sekali bapak apa saja sih sebetulnya poin-poin penting untuk meningkatkan literasi digital selain infrastruktur tadi hambatannya seperti baik saya coba share screen ya saya share screen lagi oke oke tentunya untuk meningkatkan literasi digital ini Kemendikbud Ristek juga sudah mewadahi sudah mewadahi disediakan wadah yang resmi yaitu melalui pelatihan mandiri di pelatihan mandiri ini banyak topik-topik yang teman-teman bisa ikuti termasuk di dalamnya adalah topik yang terbaru yaitu topik tentang literasi digital ada disini walaupun disini topik-topik yang terkait dengan kurikulum merdeka pembelajaran di kurikulum merdeka mendominasi tetapi disini teman-teman bisa temukan satu topik yang terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi di kurikulum merdeka di PMM ini topiknya seperti ini saya lihatkan dulu ada topik yang terkoneksi dengan pembelajaran digital sedar di sini ini nama topiknya ini pemanfaatan tool untuk pembelajaran aktif topik ini fokus kepada peningkatan literasi digital guru dikemas dalam tiga modul nanti teman-teman bisa mengikuti di pelampian mandiri di sana sehingga sampai aksi nyata sehingga dapat memperoleh sertifikat dari kegiatan ini ini salah satu upaya peningkatan diri selain itu teman-teman juga bisa mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang dikemas secara lokal secara kedahiraan di Kalimantan Timur sendiri dinas pendidikan sudah memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan literasi digital misalnya di sini kegiatan pelatihan VR yang diikuti oleh rekan-rekan dulu di Kalimantan Timur ini teman-teman bisa proaktif untuk mengikuti ada yang berdasarkan undangan ada juga yang berdasarkan minat pribadi mendaftar secara sukarela juga seperti ini yang difasilitasi oleh dinas pendidikan di kota kami di Kalimantan Timur terkait dengan peningkatan literasi digital pembuatan konten-konten yang berbasis VR demikian juga ini yang difasilitasi oleh salah satu perguruan tinggi dan komunitas dari pandu digital ini juga memberikan edukasi kepada rekan-rekan untuk bisa mengeksplore lebih dalam tentang bagaimana pemanfaatan teknologi-teknologi terkeni terutama teknologi imersif mungkin kita sudah banyak mengenal teknologi-teknologi pada saat pandemi sudah langsung mendril kita mengenal teknologi yang sebelumnya kita tidak tahu bisa tidak tahu ini teman-teman lebih harus meningkatkan ini apa ini teknologi-teknologi terkeni yang kedepannya akan semakin banyak berkembang dan akan semakin banyak diminati oleh siswa-siswa salah satunya teknologi imersif learning ini yang yang digagas oleh Amelia Aleph dan teman-teman pendikar VR yang secara aktif giat untuk lebih mengekodukasi teman-teman nah di dalam gambar ini juga beberapa rekan-rekan guru di Kalimantan Timur juga dalam kegiatan workshop yang dihadiri oleh 80-an guru untuk kegiatan pembelajaran digital salah satunya konten VR yang saya berikan di sana seperti itu Mbak Nava baik terima kasih banyak Pak Rizky dan Pak Lofan oke kita lanjut pertanyaan yang kedua mungkin Bapak sekalian bisa lebih membagikan pengalamannya mungkin ya untuk bagaimana sekiranya sesuai dengan qualified digital educatornya masing-masing dari Narashofer oke pertanyaan kedua bisa dijelaskan ciri-ciri yang mempresentasikan seorang qualified digital educator itu seperti apa apakah guru-guru yang sudah ikut workshop webinar lalu dapat sertifikat gitu ya udah ada nih sertifikat sebagai trainer misalkan sebagai apa gitu ya apakah hanya sekedar itu kah atau banyak indikator lain gitu nah kalau menurut Pak Rizky sendiri nih gimana sih gitu ya atau apa sih yang bisa kita lihat seorang guru itu sudah bisa disebut sebagai kualifat digital silahkan oke terima kasih mbak ini pertanyaan menarik banget ya saya coba izin pakai slide ya teman-teman yang menjawab pertanyaan ini untuk menjawab pertanyaan ini saya pakai metrik ini teman-teman metrik ini yang sering saya gunakan untuk ngajak guru-guru refleksi gitu jadi dua hal yang saya lihat adalah pedagogi dan teknologi teman-teman jadi kalau berkaitan dengan guru-guru yang kualifikasi teknologinya digitalnya bagus gitu ya saya menggunakan dua kompetensi ini pedagogi dan teknologi ini dua hal yang tidak bisa terabekan teman-teman kita lihat bisa dilihat dari sini ada seorang guru misalnya ya teknologi pedagoginya terbatas dia manajemen kelasnya jelek kemudian dia nggak memahami murid kemudian ketika dia menyampaikan pembelajaran hanya menyampaikan materi mendete menghafal itu pedagoginya jelek kemudian sama tadi yang disampaikan Pak Al-Fantisa setuju banget bahwa teknologi yang berkembang ini juga harus dimanfaatkan guru kalau si gurunya pedagoginya kurang oke kemudian ditambah teknologinya kurang oke teman-teman si guru itu akan jalan di tempat dan pembelajaran yang dilakukan dia di kelas itu akan terjadi krisis teman-teman namanya kalau teman-teman pernah dengar learning loss ini yang terjadi itu karena gurunya pedagoginya kurang oke ditambah penguasaan teknologinya kurang oke dua hal ini yang apa yang menyebabkan sebuah pembelajaran itu jalan di tempat murid-muridnya mengalami learning loss teman-teman semuanya ini yang pertama nah tapi teman-teman semuanya kalau misalnya nih ada seorang guru yang apa namanya pedagoginya oke dia bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak kemudian dia bisa sering ada anak melakukan refleksi manajemen kelasnya oke assessmentnya juga sudah menarik ya gak sekedar hanya assessment pilihan ganda tapi assessment yang berbasis kinerja kemudian namun teknologinya terbatas gitu jadi penguasaan teknologinya terbatas bisa bagus teman-teman semuanya pembelajarannya oke di kelas dia tapi ini akan selama teman-teman untuk apa namanya menyebarkannya tadi yang saya sampaikan ya dengan adanya teknologi Instagram teknologi sosial media ketika guru memanfaatkan ini ini bisa lebih cepat banget ya apa pendidikan berkualitas bisa lebih cepat merata teman-teman semuanya dengan adanya teknologi ya jadi gak sekedar guru yang pedagoginya bagus butuh juga teknologinya bagus nah ini tapi teman-teman seorang guru misalnya ada guru yang teknologinya keren banget dia sudah bisa bikin A bikin B bikin C tapi pedagoginya kurang oke dia menggunakan teknologi seenaknya dia dia gak melihat bahwa muridnya belum ready belum siap bahwa muridnya gak punya alat bahwa muridnya masih ada di level 0 tapi teknologinya di level 10 dia maksakan untuk itu nah ini yang kalau kami lihat adalah canggih di luar tapi rapuh di dalam kelihatannya canggih pembelajarannya tapi penerimaan muridnya kompetensi muridnya itu rendah kelihatan canggih aja menggunakan alat-alat canggih tapi pembelajarannya itu kurang oke karena apa gak dipadukan antara teknologi yang keren teknologi yang canggih dengan pedagogi guru yang lebih memahami murid nah yang paling bagus teman-teman semuanya guru yang memiliki teknologi atau digital yang keren menurut saya adalah pedagoginya oke efektif teknologinya juga oke akan terjadi apa lompatan akan tercep apa namanya pembelajaran berkualitas itu akan lebih tersebar guru yang menggunakan sosial media dengan pedagogi yang oke guru menggunakan VR guru menggunakan banyak teknologi dengan pedagogi yang oke ini bisa keren banget lompatan pendidikan jadi menurut saya yang keren adalah ketika guru teknologinya oke pedagoginya juga oke teman-teman semuanya itu mbak kalau dari saya oke luar biasa saya sangat setuju sekali dengan Pak Ristia yang mana memang kadang ada guru yang teknologinya wah udah canggih udah bisa ini itu tapi ternyata unsur pedagoginya atau konteks-konteks pendidikannya masih kurang lalu juga ada yang memang di dalam kelas sangat menguasai gitu ya Pak ya sangat ilmuwan dan lain-lain tapi ternyata penggunaan teknologinya tidak ada yang mana akan terjadi ketertinggalan nah baiknya memang kedua hal tersebut antara pedagogi dan teknologi dilakukan secara bersamaan dan beriringan karena memang hal tersebut tidak bisa dipisahkan begitu ya Pak ya baik kalau dari Paulo Fanti sendiri nih yang sudah banyak menganfaatkan beberapa platform sudah melakukan banyak kegiatan pelatihan ya menurut pengalaman Bapak sendiri nih gitu ya dengan banyaknya audiens yang sudah Bapak latih yang mana sih menurut Bapak yang sudah dibilang sebagai qualified digital educator baik terima kasih nah digital qualified digital educator ini sepertinya menarik banget ya kalau dijadikan sebuah sertifikasi baku gitu ya keren juga ini sebenarnya kita merujuk ke literasi digital aja deh yang dari Kominfo gitu ya ada 4 pilar 4 pilar literasi digital jadi bukan hanya penguasaan teknologi saja bukan hanya bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi yang canggih-canggih seperti itu namun juga ada 4 lain hal lain begitu pertama digital skill bagaimana mereka bisa menggunakan perangkat-perangkat digital software-software yang canggih-canggih begitu yang kedua itu digital etik mereka ini punya pemahaman bagaimana bermain atau beretika dengan dunia digital nah ini penting karena banyak juga kita gak mau nih apakah itu dikorban ataukah menjadi pelaku begitu ya penyalahgunaan etika digital di ranah digital gitu karena mohon maaf banyak juga guru-guru yang kelepasan kalau bersosial media misalkan ya tidak mengerti etika dalam dunia digital itu banyak sekali kita gak mau mereka dikorban maupun menjadi pelaku begitu nah yang selanjutnya digital safety mereka ini bisa memahami bagaimana aman bermain di dunia digital ya mereka tidak ya seperti tadi tidak menjadi korban tidak menjadi pelaku ya karena banyak juga nah beberapanya itu ya penyalahgunaan apa data pribadi contohnya ya banyak guru-guru bahkan yang paling miris sekali korban pinjol paling banyak itu adalah guru-guru karena banyak data-data pribadi yang mereka sebarkan begitu saja enaknya saja tidak paham bagaimana itu data pribadi yang harus dijaga begitu nah ini literasi-literasi seperti ini perlu digalakkan lagi ya bagaimana aman di dunia digital tidak selalu dunia digital itu apa menarik tidak selalu dunia digital itu yang happy-happy saja seenaknya kita saja tidak seperti itu gitu loh selanjutnya ya digital kita bisa memahami kebudayaan dalam dunia digital seperti itu dan selanjutnya yang tadi yang saya sampaikan guru yang qualified digital itu adalah mereka yang punya insting untuk berkembang punya insting untuk memahami teknologi dan bagaimana mereka mendesain pembelajaran menggunakan teknologi tersebut itu menurut saya luar biasa sekali Pak Lovande sangat-sangat wow ya mungkin saya memang juga setuju terkait database mungkin ya untuk lebih safety lagi dan juga mungkin Bapak Ibu yang baru mau terjun di dunia teknologi mungkin masih bingung masih pusing mungkin ada baiknya untuk research-research dulu ya Pak Lovande untuk mencari tahu teknologi digital apa yang memang aman dan juga tidak sedarangan untuk join ataupun ikut-ikutan gitu ya ke dalam misalnya atau salah pencet link misalnya atau ada beberapa apa namanya broadcast-broadcast message yang sembarangan gitu ya nah itu juga harus berhati-hati sekali karena memang banyak banget scam-scam yang akan nantinya membahayakan kita nah kalau untuk Pak Yaya nih karena tadi Pak Rizky sempat notice pedagogi teknologi nah kalau saya lihat disini banyak wajah-wajah baru gitu ya audiens-audiens pendidik Bapak Ibu baru mungkin ini dari warga-warganya Pak Lovande atau dari Pak Rizky mungkin ya yang baru mengenal virtual reality nah mungkin Pak Yaya bisa bagikan pengalaman Pak Yaya sebagai pendekar PR gitu ya gimana sih untuk menggabungkan pedagogi dan teknologi dalam teknologi PR karena memang yang kita ketahui PR itu diketahui hanya untuk kebutuhan games untuk kebutuhan entertaining gitu ya banyak sekali Bapak Ibu guru pendidik yang kurang tahu ataupun kurang paham kalau ternyata PR itu bisa jadi untuk pendidikan mungkin Pak Yaya bisa bantu share pengalamannya Pak silakan oke betul sekali beberapa hari yang lalu ada teman guru juga ini teman guru yang pernah juga seminar dengan saya tentang teknologi PR kemudian ada anaknya sekolah di sekolah menengah di SMA minta dibelikan Oculus minta dibelikan Oculus untuk mengakses VR yang teman itu pernah mengikuti itu nah bingung Pak ini anak saya sudah tak belikan VR Pak tapi kok digunakan game aja ini gimana ini problem yang kasus yang saya alami beberapa hari yang lalu teman bertanya begitu jadi saya beri pemahaman bahwa di Indonesia ini sudah ada perusahaan yang fokus pada konten-konten pendidikan konten-konten pembelajaran yang berfokus kepada VR jadi kita sebagai guru meski punya referensi referensi alamat-alamat situs-situs mana yang mana konten-konten berbasis VR itu bisa diakses siswa ketika siswa nggak mengetahui dimana sih konten edukasi untuk VR terpaksa Oculus-nya digunakan untuk game jadi kurang bermanfaat yang harganya luar biasa lebih di atas 5 juta katanya dibelikan oleh orang tuanya itu tapi karena mungkin referensi referensi terkait dengan konten-konten VR untuk edukasi itu kemana itu yang belum banyak tersebar luar luaskan Alhamdulillah Melia Lab dengan kontennya itu bisa digunakan oleh guru yang merancang pembelajarannya lebih mudah tanpa coding tadi kalau nggak salah di awal video tadi itu yang perlu diperbanyak jadi konten-konten guru perlu lebih banyak lagi membuat konten-konten VR sehingga apa yang sudah kita upayakan anak kita memberikan perangkat untuk VR itu tidak hanya sekedar sebagai hiburan saja untuk pembelajaran akan lebih menarik kita bisa menggiring anak-anak untuk belajar dimanapun kita suka kita kita ciptakan lingkungan yang sesuai kita inginkan mau belajar di seolah-olah di sawah belajar seolah-olah di hutan seolah-olah di Paris seolah-olah di mana jadi kita dengan sekejap mata dengan menggunakan perangkat VR dunia terasa berubah dan kita belajar pada dunia digital yang betul-betul sentuhan seperti nyata ini yang belum banyak dilakukan oleh rekan-rekan guru mungkin nanti kedepannya lebih marah lagi lebih masif lagi untuk mengedukasi rekan-rekan guru dalam membuat konten-konten yang berbasis VR seperti itu baik terima kasih banyak Pak Yaya atas pengalamannya jadi memang kalau kita kaji bersama bahwa kalau kita mendengar kata virtual reality itu akan sangat luas sekali apalagi ada teknologi lain seperti AR bahkan mixed reality tapi memang untuk education baru hanya memang Milea Lab platform yang ready to use yang memang sudah siap digunakan Bapak Ibu tanpa coding sama sekali jadi memang nanti mungkin Bapak Ibu yang baru mengenal Milea Lab nanti bisa ini pelatihannya atau lihat-lihat dulu ataupun mau coba-coba dulu aplikasinya di download itu juga bisa sekali baik kita lanjut di pertanyaan ketiga bagaimana pendidik dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan digital di masa depan mungkin Pak Rizky boleh bagikan pengalamannya juga di kelas dengan memanfaatkan sosial media apa sih perbedaannya peserta didik ketika belajar secara konvensional oke baik terima kasih Mbak saya juga izin pakai share screen sebentar teman-teman semuanya kalau dari saya ada beberapa tips teman-teman untuk memperkenalkan misalnya teknologi kepada murid-murid saya biasanya menggunakan tips ini 5M mungkin teman-teman pernah dengar ini karena ini juga ada di PMM memanusiakan hubungan memahami konsep pemilih tantangan membangun keberlanjutan dan membeliakan konteks hal pertama ketika akan mengenalkan teknologi kepada murid-muridnya hal yang harus dilakukan adalah memanusiakan hubungan kayak tadi saya cerita ada seorang guru yang pingin muridnya itu menggunakan terpapar dengan teknologi yang canggih di kelasnya tapi gurunya itu tidak melihat bagaimana kondisi muridnya ekonomi muridnya apa yang terjadi pada muridnya hal pertama yang harus dilakukan murid guru adalah memanusiakan hubungan praktek pembelajaran yang berorientasi pada murid apa yang bisa dilakukan melakukan diagnosis kepada anak diagnosis anaknya itu butuh teknologinya yang kayak apa kondisinya kayak apa ini yang perlu dilakukan sebelum dia mengenalkan teknologi kepada anak si guru ini perlu tahu anak ini butuhnya apa inginnya apa dia akan terbantu dengan teknologi yang semacam apa sehingga teknologi yang akan dikenalkan itu tepat guna dibutuhkan oleh anak ini yang perlu dilakukan yang pertama teman-teman yaitu memanusiakan hubungan yang kedua adalah ketika akan mengenalkan teknologi jangan sekedar how to-nya caranya ini loh nak cara menggunakan teknologi tapi konsepnya dijelaskan teman-teman ini akan berguna jika gitu ya sehingga nanti di situasi apapun ketika anak itu akan menggunakan teknologi anak bisa lebih beradaptasi teman-teman kalau sekedar how to nanti ya kayak tadi misalnya yang diceritakan Pak Yahya VR digunakan untuk main game karena kita hanya ngajarinya how to teman-teman kalau kita ngajarinya konsep gitu ya teknologi apapun si anak itu bisa melakukan adaptasi itu sehingga digunakan untuk membantu membuat dia lebih kompeten untuk belajar dan lain sebagainya gitu ini yang bisa dilakukan yaitu memahami konsep nah ini kemarin ada sebuah cerita gitu ya ada teknologi baru namanya AI teman-teman semuanya banyak murid yang di beberapa sekolah dilarang padahal ketika AI ini digunakan oleh murid murid bisa lebih bernalar kritis kolaboratif gitu nah ini yang yang paling penting sih sebenarnya yang dimiliki oleh guru teman-teman beradaptasi dengan teknologi yang berikutnya adalah membangun keberlanjutan nah kemudian ketika murid ini menggunakan teknologi dan salah gitu yang harus dilakukan guru apa kasih umpan balik jangan sekedar hanya nyalahin kamu salah nggak boleh kayak gini kasih umpan balik yang membangun kenapa kamu harus menggunakannya kayak gini kenapa kamu harus bertanggung jawab ini nanti digunakannya untuk apa ini perlu ya sehingga murid itu bisa terus membangun keberlanjutan teman-teman bertumbuh gitu itu yang perlu dilakukan berikutnya adalah memilih tantangan kasih teknologi yang relate yang relevan dengan level murid teman-teman semuanya kalau muridnya belum sesuai levelnya gitu ya misalnya murid TK gitu ya dikenalkan teknologi-teknologi yang canggih yang nggak bisa juga tapi teknologi-teknologi yang ya paling sesuai dengan psikologisnya dia sesuai dengan umurnya dia gitu memilih tantangan sesuai dengan si umur murid sesuai dengan kebutuhan murid yang terakhir adalah teknologi kalau bisa yang sesuai dengan konteks yang memberdayakan konteks yang bisa memberdayakan lingkungannya nah ini yang bisa dilakukan oleh guru teman-teman semuanya ketika akan memperkenalkan teknologi kepada murid-muridnya gitu ya sehingga bisa lebih relevan dibutuhkan murid bisa bermakna untuk murid itu dari saya Mbak baik terima kasih banyak Pak Rizky sangat detail dan jelas sekali oke sebelum saya lanjut saya ingin izin reminder kepada seluruh Bapak Ibu pendidik hebat peserta yang sedang aktif mengikuti kejadian hari ini kita mengadakan giveaway nih Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu mau membagikan momen hari ini gitu ya dengan melakukan misalnya video kek gitu ya atau selfie atau misalnya pokoknya dokumentasi apapun di kejadian hari ini dengan melakukan tentunya tag Milea Lab lalu juga tag Narasumber ketiga hebat kita kali ini dan juga membagikan momennya ya dengan di caption dijelaskan gimana sih gitu ya experience Bapak Ibu silahkan dibagikan gitu ya di social media Bapak Ibu di Instagram nanti yang paling ter apa namanya terkeren gitu ya ataupun momen-momennya yang paling sangat-sangat berimpak sekali pada hari ini itu akan menjadi pemenangnya nanti akan ada berapa pemenang masih rahasia panit ya yang penting Bapak Ibu bisa share dulu ya nanti kita akan umumkan juga baik mungkin bisa dilanjut oleh Pak Lopandri ini gimana Pak untuk pendidik dapat membantu persedia didik dalam mengembangkan keterampilan digital di masa depan berbicara tentang keterampilan digital digital skill ini adalah kebutuhan mendasar dan adalah proyek besar kita OPR besar kita khususnya pemerintah dan masyarakat Indonesia melihat bagaimananya apa perkembangan dunia saat ini gitu keterampilan digital ini kalau kita tertinggal mulai dari sekarang kita tertinggal akan semakin tertinggal lagi digitalisasi teknologi akan semakin berpacu berlari kehadirannya di dunia ini apalagi kalau kita guru tidak membiasakan tidak membiasakan siswa-siswa kita menggunakan teknologi sehingga apa yang perlu kita berikan atau hal apa yang perlu kita sampaikan kepada siswa kita atau murid kita yang pertama menurut saya kita bisa mengintegrasikan pembelajaran itu menggunakan teknologi seperti yang kita lakukan beberapa kali waktu itu misalkan membuat proyek best learning siswa kita sudah kita biasakan untuk mencari literatur menggunakan Google misalkan mencari bagaimana membuat sebuah produk menggunakan YouTube misalkan itu sebuah integrasi teknologi atau mengajarkan mereka membuat konten digital misalkan mereka disuruh minta vlog bikin vlog tentang proyek yang mereka kerjakan halo bapak ibu kami nama saya ini saya sekarang lagi buat ini itu sebuah keterampilan digital menurut saya mereka tidak menggunakan perangkat-perangkat digital mereka hal-hal yang entertain saja tetapi ya ada pembelajaran yang dilakukan menggunakan perangkat-perangkat digital tersebut nah kita perlu juga mendorong siswa-siswa kita untuk punya digital etik tadi itu juga ya karena kita punya digital skill tetapi tidak punya etika di dalam dunia digital itu sama saja bunuh diri menurut saya ya banyak yang terjadi seperti itu hebat dalam teknologi-teknologi digital tetapi tidak punya rasa empati rasa memikir satu sama lain begitu nah itu menurut saya jadi kosong itu menurut saya oke baik Pak Lofandri terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa mungkin dari Pak Yaya sendiri nih yang sudah juga menerapkan teknologi khususnya virtual reality dalam kelas ya Pak bagaimana sih menurut Bapak nih apakah teknologi PR sangat membantu perusahaan didik dalam keterampilan digital ini masih depan baik terima kasih Mbak Nafa saya akan coba share screen lagi untuk memperkuat jawaban bahwa Mbak Nafa di dalam kurikulum Merdeka ini ada sesuatu yang baru yang namanya P5 ya projek ya penguatan profil pelajar Pancasila yang mana setiap satu semester itu siswa harus menunjukkan unjuk kerjanya siswa harus menunjukkan karyanya melalui sebuah semacam bazar semacam pentas seni ya dan pada kasus yang terjadi di sekolah saya pada saat kegiatan P5 itu yang setiap akhir semester selalu ada di era kurikulum mereka ini di kelas yang saya ampuh di kelas DKV saya mengajar di bidang DKV dan multimedia itu ya kita buat stun ini stun karya siswa jadi siswa kita ajarkan cara membuat konten kemudian konten tersebut dipamerkan pada saat gelar karya P5-nya di sekolahnya dan konten tersebut kita kasih dengan kuis kita kasih dengan kuis siswa yang bisa berhasil menjawab kuis yang kita yang dibuat oleh siswa jadi karyanya dibuat oleh siswa sendiri jadi ada beberapa saya bagi beberapa kelompok mereka kelompok kelompoknya membuat karya kemudian karyanya dipamerkan di gelar karya P5 ini ini terlihat pada gambar dan juga Mbak Nafa di beberapa kegiatan di kegiatan guru penggerak juga itu ada juga yang namanya panen karya nah pada saat panen karya juga saya lihat di setiap stun-stun yang berbau VR ini selalu banyak pengunjungnya selalu menarik perhatian pengunjungnya seperti itu jadi memang ini belum banyak menyebar ke seluruh tapi insya Allah ke depannya teknologi ini akan semakin digemari oleh anak-anak karena memberikan suasana yang berbeda sangat mendukung juga program kurikulum merdeka juga sebagai penguat di P5 tadi ya seperti itu Mbak Nafa oke baik terima kasih banyak Pak Yahya jadi memang Bapak Ibu sekalian gitu ya Pak Yahya juga salah satu pendidikan aktif menyebar centrak baik VR baik itu pelatihan gitu ya ataupun penerapan-penerapan di dalam sekolah baik pertanyaan keempat sudah tidak terasa nih Bapak Ibu tersisa dua pertanyaan terakhir jadi mulai dipersiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber karena jarang-jarang loh ya kita ngundang tiga narasumber hebat jadi satu nih Bapak Ibu jadi silahkan disiapkan pertanyaannya nanti bisa raise hand ataupun bisa di kolom komentar baik pertanyaan keempat apa saja perbedaan yang paling signifikan terkait pembelajaran bebas teknologi digital itu lebih baik mungkin Pak Rizky ya sebagai influencer yang juga melewati fase-fase belajar masih konvensional atau masih papan tulisnya pakai kapur mungkin ya Pak ya mungkin bisa Pak dibagikan silahkan oke saya punya pengalaman teman-teman jadi pada waktu itu ngajar dengan konvensional gitu ya pada waktu itu materi yang saya sampaikan adalah gurindam saya ngajar dengan konvensional jelasin apa itu gurindam dan lain sebagainya gitu tuh murid Boston ini sebenarnya aku belajar gurindam itu untuk apa sih gitu ya tapi kemudian setelah saya mengenal teknologi saya bikin video kemudian saya shooting gitu ya bikin gurindam ini saya coba putarkan media pembelajaran saya ya tentang gurindam yang akhirnya dengan penggunaan teknologi ini kayak ada lompatan teman-teman pada murid saya gitu ini nih yang coba saya putarkan sebentar saya coba berbesar ya ada yang bilang belajar gurindam ini saya bikin media pembelajaran saya teman-teman sangatlah mudah ayo kita belajar bersama tentang apa itu gurindam gurindam itu termasuk puisi lama yang merupakan sastra melayu lama tidak berisi tentang tipu muslihat tapi berisi tentang banyak nasihat dua baris adalah pembentuknya baris pertama serta baris kedua yang pertama berisi oke lagi itu teman-teman nah jadi itu adalah media pembelajaran yang saya buat yang sebelumnya saya tidak menggunakan teknologi lalu akhirnya saya mulai pakai teknologi ini muridnya itu saya mengajarkan SMA yang mana dia suka rap kemudian dia suka vlog dia suka berbasis video akhirnya saya menggunakan teknologi yang ada memanfaatkan itu jadi yang saya percaya adalah teknologi ketika digunakan sebagaimana mestinya disesuaikan dengan kebutuhan murid umur murid psikologis murid itu akan sangat berdampak teman-teman dengan yang saya lakukan tadi murid-murid oh ternyata gurindam yang merupakan puisi lama itu bisa dibikin lagu rep sebagai lirik lagu rep ternyata bisa digunakan untuk caption sosial media ketika teknologi dimanfaatkan sebagaimana mestinya itu akan sangat berdampak teman-teman semuanya nah ini yang menurut saya dengan teknologi bisa sangat ada lompatan pendidikan seperti itu kalau dari saya baik Pak Rizky terima kasih banyak jadi Pak Rizky memang banyak memanfaatkan sekali untuk pembelajarannya apalagi dibuat menarik sekali yang mana memang mungkin nantinya siswa dapat lebih cepat untuk menerap materinya oke kalau dari Pak Lofandri sendiri nih Pak juga pastinya sama ya melewati fase-fase beberapa metode ataupun kurikulum terkait pembelajaran dari Pak Lofandri sendiri bagaimana Pak? Halo Pak Lofandri Halo sudah terlihat layar saya saya coba berbagi layar tadi sudah Bapak silahkan oke oke ya Bapak Ibu kita sekarang menyadari ya bagaimana adanya perbedaan generasi antar kita ini dan kita juga memahami sekali siapa yang bersama kita ini gitu ya nah konten digital itu lebih baik atau perangkat-perangkat itu sekarang itu lebih baik ya sekarang yang belajar bersama kita atau yang kita itu ya generasinya berbeda dengan kita ini sudah mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu mendengar hal-hal seperti ini ya bagi Bapak Ibu dosen ya seperti teman-teman saya itu juga yang belajar bersama kami itu adalah generasi Z nah ciri-ciri mereka itu jelas disini ya misalnya ya mereka itu lahir dari tahun 19 1999 sampai 2015 dan sekarang berada di universiti anak-anak yang semester-semester 2 3 4 sampai 11 itu ya generasi Z ya nah mereka ini dengan adanya pola-pola digital ya pola-pola perangkat-perangkat digital yang mereka punya begitu itu memalui cara mereka belajar juga Bapak Ibu ya termasuk ya yang selanjutnya ini attention span-nya cuma 6 second ya 6 second ya karena ini tidak tidak lepas dari mereka mungkin sering lihat konten-konten di media sosial yang memudahkan mereka untuk cari konten-konten yang mana mereka suka gitu ya nah begitu juga dengan pembelajaran ketika konten pembelajaran itu menurut mereka tidak menurut misalkan dalam waktu 6 detik ya mereka akan EGP gitu ya emang gue pikirin nanti gue belajar sendiri deh gitu nah sehingga apa Bapak Ibu ya mungkin bisa melatih dirinya untuk membuat pembelajaran itu secara digital ya itu lebih baik nah bukan hanya sekedar ini anak-anak ini ada link video saya bagikan nih ya nonton ya gak cuman segitu Bapak Ibu ya nah bagaimana Bapak Ibu membawakan pembelajaran itu juga menarik dalam waktu 6 detik itu juga berpengaruh begitu ya nah sekarang juga anak-anak generasi Z juga belajar itu ya sekaligus dalam layar mereka itu juga 3 screen sekaligus gak masalah ya mereka memang anak-anak yang sekarang di dunianya dunia digital nah mereka ini cek sosial media sampai 100 kali ya misalkan habis update status ya misalkan nah mereka cek tuh siapa nih yang lihat doi udah lihat apa belum misalkan gitu nah seperti yang Pak Rizky lakukan mereka membuat konten-konten digital melalui sosial media ini ini bagus sekali Bapak Ibu karena kita pengen penuhin tuh konten-konten sosial media itu dengan hal-hal yang bermanfaat gitu hal-hal yang tidak hanya sekedar entertain saja sekedar ha-ha-hi-ha-hi saja gitu kita penuhi tuh Bapak Ibu Guru bisa membuat konten-konten sosial media untuk pembelajarannya gitu dan ini tentu menarik gitu nah selanjutnya ada generasi alpha Bapak Ibu generasi anak-anak saya anak-anak saya yang umur-umur 2 tahun 3 tahun 5 tahun nah gambar di sini kan bisa terlihat ya Bapak Ibu bagaimana anak-anak ini menggunakan handphone menggunakan tape gitu anak-anak baik hal kayak gini gak aneh lagi ya siapa yang membuat begini ya kita-kita juga orang tuanya juga gitu tidak bisa disalahkan juga seorang anak yang memang menyukai perangkat-perangkat digital sekarang ini konten-konten digital ya kita juga anak-anak mau makan kita kasih suguhin HP anak-anak kita mau mau belajar kita kasih kontennya juga konten yang HP ya kita juga yang membuat mereka seperti itu dan mereka ini ya adalah digital teknologi native mereka lahir menggunakan teknologi hadir dan hidup menggunakan teknologi dari lahirnya nah kalau kita kan peralihan ya nah begitu nah ini adalah generasi yang perlu kita awasi Bapak Ibu kita IOMI begitu dalam menggunakan teknologinya nah tentu cara-cara mereka belajar itu juga mempengaruhi mereka menggunakan konten-konten digital ya jangan sampai kita menggunakan cara-cara lama untuk belajar memberikan pembelajaran ke mereka apalagi yang zaman-jaman saya sekolah dulu ya buka halaman sekian LKS-nya dikerjakan dikumpulkan jam sekian itu kan udah gak zaman lagi Bapak Ibu sekarang bagaimana guru itu menjadi kreator kreator pembelajaran konten pembelajaran digital itu yang ditunggu-tunggu sekali Bapak Ibu mungkin itu dari saya terima kasih oke Pak Lofandri terima kasih banyak ini memang untuk bagaimana perbedaannya gitu ya untuk metode pembelajaran bahkan guru-guru dan lain-lain ternyata itu juga mengikuti dari perkembangan zaman generasi gitu dari generasi Z bahkan sampai generasi Alfa saat ini nah kalau Pak Yaya sendiri nih Pak untuk mengalami banyak sekali perbedaan-perbedaan ya khususnya yang tadinya hanya konvensional di kelas lalu juga Bapak sekarang menerapkan teknologi VR gitu apa sih perbedaannya Pak yang terlihat bahkan apakah pesta didik merasa bahwa imajinasinya bermain gitu ya dan lain-lain seperti apa Tentunya terjadi peningkatan yang signifikan dari penggunaan teknologi seperti yang pernah dilakukan oleh Milia Lab kemudian ada peneliti lain yang juga meneliti sebuah pembelajaran ada yang pembelajaran murni tatap muka itu daya efektifnya 50% juga sebaliknya pembelajaran yang yang murni digital hanya 25% ke bawah saya sering mengadakan webinar-webinar itu Pak Nafa yang daftar itu seribu lebih nanti di Zoom cuma sisa 500 yang ngumpul tinggal 100 oleh karena itu perlu adanya tadi yang dikatakan dengan blended learning atau hybrid learning perlu mengkombinasikan antara setuhan pembelajaran yang bernuansa digital dan teknologi dan di dalam standar kompetensi guru memang di sana juga sudah disebutkan di klausul pedagogik bahwa guru itu dituntut tempat standar Mbak Nafa ada standar pedagogik ada kepribadian sosial dan profesional nah keterampilan di bidang digital ini masuk kerana pedagogik sehingga guru bagaimana bisa mampu memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran itu nah untuk mengarah ke sana tentunya Kementerian Pendidikan tidak hanya memenuntut tetapi memfasilitasi memfasilitasi dalam bentuk apa salah satunya adalah bentuk program pembatik pembelajaran berbasis stick jadi event ini setiap tahun diadakan oleh Kemendik Petristek yang di handle oleh Pusdatin atau Pusdekom dulunya kegiatan untuk meningkatkan literasi digital guru-guru di Indonesia dan nanti muaranya nanti teman-teman yang menjadi peserta terbaik akan menjadi duta teknologi dan tadi di profil saya disebutkan tadi sebagai duta di 2018 di sana akan ada leveling leveling Mbak Nava leveling guru ini pada tahap seperti apa apakah baru tahap literasi mengenal perangkat-perangkat itu atau sudah leveling memanfaatkan implementasi ketika kita berada pada level implementasi perlu dibuktikan dibuktikan dalam untuk video yang diminta video mengajar di kelas bagaimana mengintegrasikan teknologi itu dalam proses pembelajaran ini di level kedua nah ketika level itu terlewati maka pada level berikutnya adalah guru harus mampu berkreasi yang menciptakan membuat bahan-bahan ajar baik itu barang-barang untuk video multimedia interaktif audio termasuk konten-konten yang berbasis VR seperti itu nah pada level yang puncak adalah level kolaborasi dan berbagi ini juga penting tadi berbaginya bisa melalui media sosial yang guru-guru miliki bisa dari yang disediakan di platform merdeka mengajar di fitur berbagi tadi atau pakai media-media seperti itu Mbak Nava jadi memang banyak kita rasakan manfaatnya dengan memanfaatkan teknologi saat ini seperti itu oke baik Pak Yaya terima kasih banyak mungkin saya ingin highlight juga ya Pak ya berarti ternyata memang penggunaan teknologi jaman sekarang itu juga tidak sembarangan Bapak Ibu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilewati yang pertama tahapan implementasi ya tentunya Bapak Ibu harus mengikuti misalnya kegiatan webinar atau menonton apa namanya cuplikan-cuplikan membaca jurnal-jurnal penelitian dan lain sebagainya untuk tahapan literasi awal nah jika Bapak Ibu sudah cukup nih literasi informasinya terkait teknologi tersebut misalnya teknologi VRK ERK atau berbagai macam yang lainnya gitu ya lalu Bapak Ibu sudah mau mencoba memulai implementasi kalau misalkan sebagai influencer Bapak Ibu berarti sudah mulai coba-coba buat konten gitu ya ataupun coba-coba bikin konten-konten singkat upload-upload dan lain-lain begitu pun di teknologi VR gitu ya kalau sudah implementasi sudah coba mulai buat-buat kontennya juga di milah lab dan lain-lain bahkan sampai ke kreasi dan nanti berbagi untuk apa namanya praktik baik dari teknologi tersebut oke kita sampai ke pertanyaan terakhir luar biasa sekali sangat berdaging sekali ya untuk apa namanya sesi obrolan dan juga talk show-nya luar biasa sekali banyak banget insight dan juga informasi-informasi baru yang saya dapatkan tentunya yang terakhir adalah saat ini pemerintah beserta stakeholders-nya sedang berusaha untuk mendorong pendidikan berbasis digital ya gitu ya kalau kita ketahui juga sejak covid-19 ya bapak ibu sudah di apa namanya cekokin nih untuk seluruh platform apalagi bapak ibu yang juga sekarang terlibat dalam apa namanya guru yang memang aktif gitu ya di platform-platform yang diusung sama kementerian KEMD Kutusetek lalu sekiranya apa peran atau kebijakan yang diperlukan dari pemerintah untuk menciptakan qualified digital educators selain dari yang sudah dilakukan saat ini oleh para pemerintah dan stephanusnya mungkin dari Pak Rizky boleh dijawab bapak silahkan oke kalau saya bertahap gitu jadi untuk misalnya pendapat untuk pemerintah ya bertahap teman-teman ini saya melihat di PMM gitu ya banyak daerah-daerah yang kayaknya berlomba-lomba untuk menjadi peringkat pertama PMM tapi melupakan atau melupakan esensi sebenarnya PMM itu digunakan untuk belajar kan ya kepada guru-guru dengan teknologi yang digunakan PMM dengan konten-konten pedagogi yang ada di dalam sana digunakan untuk belajar tapi dalam prakteknya yang kami lihat gitu ya PMM malah digunakan sebagai ajeng untuk perlombaan antara daerah peringkat satu peringkat dua peringkat tiga dan lain sebagainya esensi belajarnya malah nggak dapat nah ini yang yang harapannya mungkin bisa direfleksikan pada pemerintah ketika ingin menggunakan teknologi hal-hal yang semacam kompetisi seperti itu mungkin bisa mulai dikurangi ya dibiasakan sesi ngajak guru untuk bertahap mempelajari sesuatu kemudian mengajak guru untuk benar-benar ketika ada konten terbaru di PMM mempelajari dengan dalam gitu ya alih-alih apa kayak hanya ditakut-takutin kalau nanti nggak dikerjain nanti sertifikasinya nggak cair loh gitu nah alih-alih menggunakan cara-cara seperti itu mungkin bisa menggunakan cara-cara yang lebih memanusiakan hubungan kemudian sehingga guru-gurunya bisa lebih memahami konsep teman-teman semuanya ini yang menurut saya masih PR ke pemerintah oke bagus banget menurut aku PMM ya saya bahkan ya ada beberapa sekolah yang punya praktek baik menggunakan PMM ya setiap jam pulang aja sebagai tempat sharing ini loh ada satu konten PMM diputarkan di sekolah itu kemudian sebagai ajang diskusi antar guru gitu ya ini bagus banget daripada guru hanya ngejar centang hijaunya gitu sih kalau dari aku jadi bertahap dan mungkin mulai hilangkan kompetisi-kompetisi yang seperti itu oke Bapak terima kasih banyak mungkin PR-nya adalah lebih kepada brandingannya sendiri ya Pak dari pemerintah kiranya untuk melakukan update digitalisasi apa yang harus digambarkan apakah yang digambarkan hanyalah cukup kayak harus update 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 tapi ditekankan dengan berbagai macam penekanan-penekanan yang mungkin salah persepsi diterima oleh para Bapak Ibu Guru ataukah ingin dirubah kita memang pendekatannya dengan pendekatan yang lebih smooth yang nantinya lebih bisa akhirnya dengan ikhlas Bapak Ibu Guru untuk terus melakukan update diri dan juga upgrade skillnya oke kalau dari Pak Lofanti sendiri nih Pak melihat saat ini kiranya apa sih yang bisa mungkin ditambahkan ya oleh pemerintah kita nih silahkan Bapak oke menurut saya ini sangat perlu kerja bersama gitu ya kolaborasi antar pemerintah dan mungkin ad tech company seperti Melia Lab seperti profesional juga trainer-trainer yang sudah tersertifikasi yang guru-guru yang sudah tersertifikasi juga ini perlu berkolaborasi bersama yang mana ketika kita memahami sebuah qualified digital educator ini bisa bersama-sama bergerak untuk menuju kemenangan bersama juga begitu ya ini penting sekali menurut saya nah pemerintah melalui PMM-nya ini sangat hebat terobosannya beberapa waktu yang lalu ketika tim teknologi Kemdik Gutristek juga berkonsultasi dengan kami tentang PMM ini juga kami sambut dengan baik berikan arahan-arahan untuk apa saja yang harus ada di PMM dan itu semua dilakukan masuk juga untuk saling berbagi tadi saling berbagi antar sesama guru antar komunitas begitu yang beda-beda daerah mungkin beda-beda juga penggunaan implementasi teknologi yang terdapat dalam pebelajarannya nah ini bisa dicontoh-contoh oleh daerah-daerah yang lain nah selanjutnya program pelatihan yang berkelanjutan jadi tidak hanya pelatihan itu sekedar mengejar sertifikat 32 JP saja menurut saya tetapi ada kelanjutannya apa nih setelah 32 JP di tangan apakah hanya berlanjut untuk kenaikan pangkat saja atau ada imbasnya diseminasinya nah ini penting juga nah selanjutnya peningkatan infrastruktur nah ini kita paham lah tidak semua memang infrastruktur infrastruktur ini dinikmati oleh guru-guru di seluruh Indonesia bahkan banyak juga yang lost connect dengan internet itu kan banyak sekali gitu ya padahal digitalisasi ini juga sangat berkaitan erat dengan infrastruktur internet tadi nah ini juga peningkatan nih kerjasama dengan pihak stakeholder yang memberikan koneksi-koneksi yang bagus mungkin ya jadi tidak harus perusahaan pemerintah saja yang mengonopi begitu ya monggo kita membuka kerjasama-kerjasama seperti itu nah ini dan profesional juga ya dari hasil risetnya bukan hanya sebagai ujung-ujungnya bukan hanya untuk oh pamer sinta satu sinta dua skopus-skopus tidak tetapi ya diimplementasikan ya para peneliti-peneliti itu ya jangan hanya mengejar publikasi-publikasi saja ya oke diseminasikan tuh ke lapangan ya ini penting sekali jangan sekedar publikasi-publikasi saja itu untuk yang kami-kami dosen begitu itu yang menurut saya penting sekali mbak terima kasih oke baik Pak Lafandri terima kasih banyak jadi memang untuk mengadakan juga kolaborasi lalu juga ini menjadi tanggung jawab bersama ya Pak bukan hanya kita sebagai orang pendidik tapi juga pemerintah dan juga orang-orang yang mungkin masih peduli dengan pendidikan Indonesia oke dari Pak Yaya sendiri nih Pak kiranya merupakan apa sih ini yang harus juga dilengkapi gitu ya untuk nantinya menunjang Bapak Ibu pendidik menjadi pendidik yang qualified digital educator silahkan Bapak ya baik terima kasih Mbak Nafa ya untuk menjadikan guru melek digital saya rasa pemerintah sudah cukup banyak kanal-kanal yang bisa kita ikuti ada dalam bentuk setiap tahun juga ada yang namanya Google Master Trainer kemudian bekerjasama dengan Google for Education mendidik melatih teman-teman guru menjadi pendidik yang memiliki sertifikat Google for Educator jadi levelnya sertifikatnya itu sama dengan guru-guru sedunia gitu karena standarnya sama yaitu teacher educator dari Google itu satu kanal untuk mengarah bagaimana guru bisa melek teknologi sampai pada level 1 2 3 bahkan trainer kemudian selain tadi melalui Google Master Trainer juga ada juga wadah yang namanya tadi pembatik yang tadi saya paparkan di pertanyaan sebelumnya itu pembelajaran berbasis TIK ini juga ditenggalkan oleh kemdikbud dari divisi yang lain UPAP Pusdatin kemudian di platform Merdeka Mengajar juga ada tadi juga sudah saya paparkan platform Merdeka Mengajar yang di sana ada pelatihan yang berbau digital dan setelah pelatihan di sana ada satu syarat yang mencaratkan yang disebut dengan aksi nyata jadi di situ tidak hanya peserta yang berlatih di sana tidak hanya sekedar menjawab soal dan tes tetapi harus ada aksi nyata nah aksi nyata itu yang menjadi penting bagaimana aksi nyata ini bagaimana guru menerapkan itu di dalam kelas bisa juga aksi nyata itu bagaimana guru mendesiminasikan ke rekan-rekan guru itu salah satu pelatihan mandiri di PMM yang nanti guru akan lulus dan dapat sertifikat jadi pelatihannya tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri tidak sekedar tahu tetapi bisa menerapkan kesuswanya melalui bukti atau aksi nyata tadi atau aksi nyata menyebarluaskan ke rekan sejawat dan itu harus ada buktinya setelah itu mereka baru dapat sertifikat di PMM melalui pelatihan di PMM jadi banyak kenal-kenal tinggal kita saja nih Mbak Nava untuk mengikuti jalur yang mana PMM ada pembatik ada google master trainer ada mungkin juga ada yang lain-lain di luar yang saya sebutkan juga yang disengarkan oleh pihak swasta dari milialet tentunya harus juga diukuti seperti itu Mbak Nava oke baik terima kasih banyak Pak Yaya jadi komen Pak Yaya mungkin dari pemerintah sebenarnya udah banyak banget ya Pak Yaya platform-platform jalur-jalur yang mana memang dari kitanya saja nih sebagai seorang pendidik untuk memanfaatkan oke Bapak Ibu karena sudah dijawab 5 pertanyaan dari seluruh narasumber kita dan juga hebat-hebat sekali terkait juga jawabannya dan sangat insightful sekali tadi mungkin sedikit kalau saya rangkumnya jadi memang untuk menjadi seorang pelajar digital edukator itu tidaklah mudah banyak sekali hal-hal yang harus Bapak Ibu pelajari yang pertama pedagogi dan teknologinya harus seimbang gitu ya jangan sampai Bapak Ibu tumpang tinggi diantara keduanya lalu juga Bapak Ibu harus tetap kritis untuk apa namanya beradaptasi dengan teknologi karena juga harus berhati-hati karena juga banyak sekali ya hoax dan lain-lain yang nantinya mungkin akan merujuk diri sendiri atau penyebaran data dan lain-lain dan juga pemanfaatan-pemanfaatan yang harus dipelajari karena memang zaman udah semakin canggih sekali Bapak Ibu apalagi khususnya banyak juga teknologi-teknologi imersif nih yang sekarang virtual reality mungkin yang baru Bapak Ibu ketahui yang mungkin Bapak Ibu tahunya sebagai kebutuhan main game saja dan lain-lain tapi ternyata sudah ada yang untuk belajar tadi saya juga udah share ya untuk link download Milialab kalau Bapak Ibu pengen coba silahkan dan juga Bapak Ibu bisa download aplikasinya di laptop masing-masing dan juga bisa explore untuk bagaimana cara penggunaannya juga Bapak Ibu bisa ikuti social media kita di at Milialab dan juga at Pendekar VR karena Pendekar VR juga salah satu komunitas yang mana isinya adalah guru-guru seluruh Indonesia bahkan juga ada dosen ada kepala sekolah yang mana memang bersinergi untuk sama-sama untuk upgrade skill khususnya di teknologi virtual reality di Pendekar VR nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali benefit selain diajari sebagai VR trainer seperti apa Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman dan juga upgrade skill seperti bagaimana membangun personal branding lalu bagaimana menjadi guru ataupun pendidik yang memang upgrade skill dan juga mengenai digitalnya dan kolaborasi-kolaborasi lainnya kita juga sudah berkolaborasi dengan HTT ID ya Pak Lofandri dari mungkin kita kedepannya akan banyak juga program dan mungkin kedepannya kita akan berkolaborasi juga dengan guru influencer ya Pak ya bisa juga dengan Pak Rizky kita buat program dan lain sebagainya jadi Bapak Ibu masih banyak kesempatan sekali untuk dapat update baik Bapak Ibu sekalian berhubung kita sudah selesai sesi talk show-nya saya akan meminta untuk tiga pertanyaan dijawab oleh Bapak Ibu narasumber kita hari ini Bapak-Bapak sorry aduh saya kayaknya kurang minum air kutu oke mungkin saya dahului dulu yang sudah raise hand mungkin dari Bapak atau Ibu boleh silakan langsung saja open mic ya terima kasih bisa saya Mbak silakan Bapak boleh berhubungan diri dari mana Bapak terima kasih saya Mbak Sbw dari SDN 01 Bontang Mbak Kalimantan Timur tetangga Pak Yahya oke baik boleh Bapak apa yang ingin ditanyakan ya terima kasih ini seringannya mantap sekali ya ya guru digital ini Mbak tentu harus bisa ngonten gitu pikiran saya gitu nah termasuk diri saya sendiri itu sebetulnya pengen ngonten tapi kurang pede karena actingnya tidak bisa suaranya cempreng sehingga tidak meyakinkan gitu kami sudah berusaha gimana sih supaya suara ini menarik barangkali ada tip yang bisa diberikan dari senior-senior atau dari suhu-suhu bagaimana cara mengatasi acting-acting atau suara-suara supaya tampak merdu sehingga konten kita itu di samping berbobot juga menarik kalau menurut saya tidak hanya berbobot saja harus menarik karena ini konten yang perlu dilihat oleh beberapa pemeriksa terima kasih mbak terima kasih bapak mungkin bisa dijawab oleh pak Rizki sebagai guru influencer yang sudah banyak menangani guru-guru influencer dengan latar belakang yang berbeda-beda ya pak mungkin boleh dibantu terima kasih untuk pertanyaannya ya setuju sekali kalau mungkin guru era sekarang salah satu hal kompetensi yang perlu dimiliki adalah sebagai konten creator hal yang perlu dilakukan apa saya dulu sama pak suara saya cempreng suara cempreng kemudian gak pedi di depan yang saya lakukan kayak tadi yang saya sampaikan mulai aja dulu bikin konten yang teman-teman bisa walaupun suara cempreng lama-kelamaan itu kayaknya nanti lama-kelamaan teman-teman akan mulai terbiasa terlatih itu yang pertama yang kedua jangan terpatok bikin konten yang munculin diri kalau teman-teman gak pede munculin diri gak harus bikin konten yang munculin diri ini aku coba share ya beberapa konten saya yang gak perlu munculin diri ini saya punya dua instagram ini instagram yang kedua namanya jangan jadi guru teman-teman followernya udah 150 ribu ini konten-konten yang kayak gini teman-teman bentar saya coba ganti ya yang lain konten-konten yang semacam ini yang yang mana gak perlu munculin diri kayak tulisan saja yang yang like bisa sampai 5 ribu ini ini kayak gini ini gak munculin diri saya hanya main main tulisan gitu ya bisa gak bentar yang ini ini gak munculin diri ini ini kayak gini-gini malah banyak 5 ribu like 10 ribu like gitu bahkan konten-konten saya yang hanya sekedar tulisan kayak gini ini bahkan sampai 40 ribu like nih Pak coba dilihat yang tulisan kayak gini ini 40 ribu like jadi kalau guru mau mau yang kayak gini kalau guru mau konten itu mulai aja dulu dari yang teman-teman bisa kalau teman-teman gak mau munculin diri ya gak apa-apa banyak cara teman-teman yang bisa dilakukan konten-konten saya jangan jadi guru bahkan kalau dulu ya jarang banget munculin diri gitu teman-teman kebanyakan tulisan-tulisan kayak gitu mungkin itu dari saya Pak luar biasa udah terjawab ya Bapak ya mungkin ya jadi mungkin Bapak bisa coba dulu untuk konten-konten yang kalau masih kayaknya gak pede gitu ya bisa pakai beberapa footage-footage gitu ya atau video-video yang sudah ada gitu ya atau misalkan video-video record siswa siswi Bapak di sekolah dan lain-lain lalu menambahkan dengan copywriting yang bisa ditulis di slide videonya baik saya juga ingin membacakan satu pertanyaan juga dari Ibu Neni Marlianti dari Kota Bengkulu bertugas di SDN 04 Kota Bengkulu ingin bertanya mengenai platform merdeka terdapat modul ataupun topik yang diselesaikan kemudian dibuatkan aksi nyata mohon dijelaskan apa bedanya aksi nyata dan bukti nyata mungkin siapa yang bisa menjawab dari Pak Yahya mungkin baik terima kasih jadi ada perbedaan yang signifikan antara aksi nyata dengan bukti karya jadi aksi nyata dan bukti karya kalau aksi nyata itu adalah konten bisa dalam bentuk gambar atau video dalam rangka memenuhi pelatihan mandiri kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti nanti topik saya mau topik tentang pemanfaatan teknologi digital nah Bapak Ibu harus melakukan aksi nyata misalnya Bapak Ibu sudah memanfaatkan salah satu fitur teknologi misalnya untuk asesmen katakanlah kuise atau apa untuk membuktikan Bapak Ibu itu sudah menerapkan bikin kontennya videonya dan itu dilakukan untuk memenuhi aksi nyata dalam kaitannya dengan pelatihan mandiri yang Bapak Ibu ikuti dan itu dikurasi jika kontennya itu tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat maka akan dipending untuk diperbaiki seringkali seringkali teman-teman itu lupa bahwa di dalam setiap aksi nyata harus ada refleksi refleksi ini sebagai tindak lanjut pembelajaran berkelanjutan apa yang sudah kita lakukan di depan di hadapan murid itu apa yang kurang dan seharusnya seperti apa refleksi ini yang sering teman-teman terlewatkan jadi aksi nyata itu dikurasi oleh tim sedangkan kalau bukti karya bukti karya itu konten apapun tadi bisa bahan ajar bisa modul bisa video itu tidak perlu dikurasi dan apapun yang Bapak Ibu buat langsung bisa tampil di bukti karya jadi ada perbedaan jadi kalau Bapak Ibu supaya konten apa saja bisa masuk taruh di bukti karya dulu bukti karya tidak ada kurasi langsung bisa tampil di PMMM tapi kalau aksi nyata ada tim kurasi terkait dengan pelatihan yang Bapak Ibu ikuti seperti itu oke baik Pak Yai terima kasih semoga menjawab ya Ibu ya pertanyaan terakhir nih mungkin bisa dijawab oleh Pak Lovandri dari Ibu Febrina Damayanti sekarang ini banyak sekali komunitas atau grup-grup belajar yang dapat diikuti oleh para pendidik nah gimana sih cara menentukan suatu komunitas yang tepat gitu ya komunitas belajar sehingga kita dapat bergabung dalamnya untuk dapat membagikan praktik baik atau sharing silahkan Bapak baik ini saya jawab berdasarkan pengalaman saja ya jadi memang Bapak Ibu sekarang ini tumbuh subur ya komunitas bisa digunakan untuk perkembangan diri begitu ya nah namun Bapak Ibu harus lihat bagaimana kebutuhan Bapak Ibu ya kalau memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan passionnya misalkan nah itu bisa lebih selektif intinya itu bisa lebih selektif dalam memilih komunitas nah yang selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah join di dalam sebuah komunitas keberlanjutan ya di komunitas tersebut jadi misalkan rutin tuh mereka mengadakan pertemuan di satu bulan sekali atau dua bulan sekali mungkin ya nah dan itu refleksi diskusi misalkan ya bisa saling sharing nah itu itu penting Bapak Ibu nah itu pentingnya sebuah komunitas kita bisa saling berbagi begitu nah selanjutnya yang bisa support Bapak Ibu jangan banyak sekarang komunitas-komunitas itu yang komunitas pasif ya artinya tidak ya kita ngumpul ngumpul di dalam sebuah grup tetapi grupnya gak tahu intinya mau kemana begitu ya dan kita mau share tentang pencapaian kita dan segala macam itu juga minim apresiasi gitu ya kita juga kadang bukan kita haus dengan kehormatan tapi dengan kita sharing begitu kita pengen ada ada penilaian dengan apa yang kita buat atau ada apresiasi mungkin itu sebut kebutuhan mendasar menurut saya dan itu beberapa yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu bisa memilih sebuah komunitas yang bermanfaat untuk Bapak Ibu gitu baik terima kasih banyak Pak Lofan atas jawabannya baik Bapak Ibu karena cukup tiga pertanyaan saja ya nanti mungkin untuk Bapak Ibu yang kiranya ingin bertanya terkait mengenai perkontenan duniawi sebagai influencer bisa langsung DM ke Pak Rizky beliau sudah memberikan Instagramnya ataupun bisa cari tahu di akun Instagram jangan jadi guru atau apa demi guru influencer mungkin Bapak Ibu yang followersnya sudah banyak ya Pak Rizky sudah biasa ngonten sudah biasa bikin sesuatu di TikTok di Instagram tapi belum tahu ada akademi guru influencer sekarang bisa langsung kepoin akademi guru influencer dan bisa cari tahu bagaimana cara daftarnya biar jadi akademi guru influencer lalu juga misalnya Bapak Ibu tertarik dengan PR tertarik juga pengen ikut pendekar PR dan lain-lain tunggu juga informasinya karena juga nanti kita akan ada informasi terkait beberapa hal mengenai virtual reality atau misalnya bisa kunjungi langsung Instagramnya Milea Lab atau pendekar PR atau misalnya mau tanya-tanya dengan Pak Yahya langsung di Instagram beliau juga dipersilahkan dan juga untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk penggunaan platform digital lainnya bisa langsung follow dan juga kepoin di Instagramnya HTT ID ataupun bisa langsung ke Pak Lovandi mungkin narasumber kita bisa drop lagi social medianya agar nanti Bapak Ibu dapat bertanya langsung oke baik terima kasih banyak Bapak Rizky Bapak Lovandi Pak Yahya atas diskusi yang sangat berdaging terima kasih banyak saya mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun kekeliruan ataupun hal-hal yang kurang berkenan ya Bapak-Bapak di hati Bapak-Bapak sekalian mohon dimaafkan dimaafkan Pak sama oke terima kasih banyak saya juga mau minta maaf juga kepada para peserta Bapak Ibu guru hebat mungkin yang sekiranya ada beberapa perlaku saya yang kurang berkenan saya juga mengucapkan terima kasih atas keterlibatannya hingga saat ini Bapak Ibu jangan pamit dulu karena masih ada kegiatan lainnya dan juga masih ada beberapa giveaway dan juga beberapa informasi lainnya oke untuk menutup diskusi kita kali ini saya tutup dengan mengucapkan salam dan bahagia semoga ini bisa menjadi suatu diskusi yang sangat-sangat dapat bisa dimanfaatkan di kehidupan Bapak Ibu Oke lanjut bisa saya serahkan kepada Mbak Selin selaku MC silahkan Mbak Selin luar biasa sekali terima kasih Kak Nang Pak beserta Pak Rizky Pak Lofanri Pak Yahya Bapak Ibu belajar banyak dari talkshow hari ini wah yang belajar banyak boleh dikasih jempaunya dong Bapak Ibu sekalian dari reaction ya boleh dipencet jempolnya wah banyak sekali nih luar biasa kalau gitu boleh Bapak Ibu kita ucapkan terima kasih di kolom chat untuk para speaker-speaker luar biasa kita wah banyak sekali nih yang chatnya ada Pak Dula Pak Imron terima kasih luar biasa oke selanjutnya nih Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu juga yaitu sesi pengumuman giveaway seperti yang Bapak Ibu dan peserta ketahui bahwa kami sudah mengadakan giveaway melalui akun sosial media kami at Minyalab dimana kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membagikan momen berharga ketika melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan menggunakan V-Bone yang sudah kami berikan nah saya mau mengecek terlebih dahulu nih berapa banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam challenge ini boleh dikasih reaksionnya Bapak Ibu boleh dikasih reaksionnya yang sudah meng-upload itu ibunya oke ada Ibu Yulia Putri luar biasa sekali oke keren-keren dan tentu saja kami menerima feedback yang luar biasa sekali ya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua postingannya sungguh inspiratif dan tentunya berdampak sangat baik bagi yang melihat ya Bapak Ibu tapi kami harus memilih tiga terbaik untuk giveaway ini dan langsung saja saya akan umumkan ketiga pemenang tersebut adalah selamat untuk Pak Antoni Lavinci Ibu Fatwa Sharifa dan juga Ibu Novia Elga boleh kita kasih reaksion tepuk tangannya Bapak Ibu selamat ya Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah berpartisipasi dalam challenge ini lalu bagaimana untuk giveaway life reportnya tenang Bapak Ibu bisa stay tune di Instagram at Melia Lab untuk pengumuman kedua pemenang dalam giveaway life reportnya selanjutnya pengumuman kedua tidak kalah keren Bapak Ibu boleh langsung ditayangkan kami membuka rekrutmen pendekar VR di tahun ini yes periode pendaftarannya mulai hari ini hingga 22 Desember 2023 kalau ada kata-kata menarik yang saya pernah dengar adalah jika ingin berjalan cepat maka jalanlah sendiri tapi jika ingin berjalan jauh makalah jalanlah bersama-sama nah mari Bapak Ibu menjadi bagian dari komunitas ini bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan mentransmisikan peran virtual reality dalam dunia pendidikan secara lebih luas lagi bersama pendekar VR jadi boleh ya Bapak Ibu dibuka kameranya di scan barcode di sebelah kanan bawahnya ditunggu ya Bapak Ibu semuanya periode terakhir sampai 22 Desember 2023 akan ditutup jadi pastikan mulai hari ini langsung mendaftar selanjutnya Bapak Ibu pengumuman ketiga wah ini keren sekali di penghujung tahun 2023 ini milial lab resmi berkolaborasi dengan GTK Kementik Butristek dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi digital nah kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri Grand Launching pada tanggal 19 Desember 2023 dimana Grand Launching ini akan disiarkan secara langsung di Youtube GTK jadi bisa di note mulai sekarang ya Bapak Ibu di tanggal 19 Desember 2023 untuk informasi detailnya bagaimana informasi detailnya bisa dinantikan di postingan resmi di Instagram at milial lab saya juga mempersilahkan Bapak Ibu dan tekan-tekan semua untuk mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat bagi yang sudah mengisi presensi nanti akan kami kirimkan di sertifikat ke email masing-masing baik sambil menunggu presensi jangan lupa Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk follow akun Instagram kami at milialab at sintavr.id dan at pendekar PR karena akan banyak sekali nih event dan juga kuih setiap bulannya jadi bisa dinyalakan notifikasinya agar bisa berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah luar biasa seperti pemenang-pemenang kita tadi ya Bapak Ibu besar harapan kami dengan talk show kali ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita agar lebih memiliki motivasi untuk berkembang menjadi pendidik yang berkompeten dalam dunia teknologi digital sebelum diakhiri acara ini saya ingin mendengar nih aspirasi atau kesan dari Bapak Ibu pendidik hebat di sini apakah ada yang ingin sharing Bapak Ibu kesan setelah mengikuti kegiatan talk show pada hari ini boleh langsung raise hand ya Bapak Ibu saya bantu hitung ya 3, 2, 1 boleh di raise hand ya Bapak Ibu sharing nih gimana kesannya ataupun apa aja yang didapatkan dari talk show hari ini Bapak Ibu yang mau sharing nanti akan mendapatkan e-wallet dari kami ayo Bapak Ibu raise hand dong Bapak Ibu oke saya mendengar ada back sound suara apakah ada yang ingin sharing oke wah terima kasih banyak boleh langsung saja Ibu Nurhani silahkan Ibu ya terima kasih atas kesempatannya hari ini terima kasih untuk Bapak-Bapak narasumber yang begitu hebat yang sangat menginspirasi buat kami guru-guru yang ada di Indonesia Nusantara sepenuhnya dengan saya mengikuti ini saya sangat bertambah pengetahuan saya kemudian bagaimana cara membuat konten-konten tadi saya memang ada bertanya kira-kira aplikasi apa yang bagus untuk mengedit itu nanti saya akan mulai bertanya nanti ke Pak Rizky kayaknya sepertinya nah ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa yang mana kita sebagai guru sekarang bukan hanya untuk belajar mengajar kemudian mendidik tapi juga sudah bisa menjadi konten kreator menjadi di dalam pembelajaran karena sekarang kita ini memasuki zaman jet yang mana yang mana seperti itu yang dijelaskan bahwa semua anak-anak sudah tergantung kepada HP jadi ketika kita ingin melakukan pembelajaran yang mana cuma memberikan materi dan tugas dan semacamnya itu sudah seperti tidak tertarik untuk siswa nah kita sudah mulai bisa membuka dengan membuat konten kreator seperti masris kita atau tadi Pak Yahya bilang kita juga sebagai guru harus lebih banyak ke teknologinya dengan ini memang sudah membuka semua wawasan kita bahwa ternyata kita sudah di jaman yang berbeda seperti itu Mbak Selin terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Ibu Nuhani atas kesannya mengikuti kegiatan hari ini boleh kita kasih reaksinya Bapak Ibu sekalian wow luar biasa sekali saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sangat mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari talk show hari ini oke Bapak Ibu mari kita tutup talk show hari ini dengan foto bersama untuk kenang-kenangan boleh dinyalakan kameranya agar terlihat wajah ganteng dan cantik dari Bapak Ibu semuanya boleh Bapak Ibu kita menyalkan kameranya bagi yang bisa menggunakan virtual bisa menggunakan yang sudah kami bagikan dari chat di Zoom ini ya Bapak Ibu semuanya oke siap luar biasa oke saya menunggu lagi untuk Bapak Ibu yang lainnya yang belum oke wow luar biasa sekali boleh dipersiapkan dulu Bapak Ibu mungkin yang mau touch up touch up juga bisa gitu ya oke akan saya hitung ya saya bantu hitung boleh dipersiapkan gayanya yang terbaik satu dua tiga sekali lagi oke satu dua tiga luar biasa terima kasih terima kasih sebanyak untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini saya Selin Pistek pamit undur diri selamat sore sampai bertemu di program Milia Lab berikutnya salam bahagia Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak terima kasih Pak Rizky Pak Lop Pak Yahya sehat selalu ses Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Tadi Mbak Adir terima kasih Ibu Pak Tua Pak Endang Ibu Nurhani terima kasih semuanya terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih Ibu Maria Pak Dula Ibu Neni terima kasih Ibu Neni Ibu Neni Ibu Neni Immersive technology is about the possibility and the experience Shinta VR established in 2016 we bring immersive technology more impactful to the world more than 120 projects in 12 countries as we achieve global recognition here are Shinta VR's brands Milialab the educational technology platform with no coding needed for virtual reality and 3D-based teaching and learning since 2019 Milialab persistently contributes for global education society distributes VR throughout the country and connects various communities Space Collab the Metaverse collaboration platform for multi-activities such as online meetings presentation training and roleplay simulations it's the new creative way for customer enhancement Virtual Character System the Virtual Character Agency with 3D Modeling Technology as a brand ambassador for digital marketing strategy we are manifesting our mission to become the most impactful company in the technology industry we believe in the possibilities and experience of future technology making impact with immersive technology we live in a future where immersive technology is about the possibility and the experience Shinta VR established in 2016 we bring immersive technology more impactful to the world more than 120 projects in 12 countries as we achieve global recognition here are Shinta VR's brands Milialab the educational technology platform with no coding needed for virtual reality and 3D-based teaching and learning since 2019 Milialab persistently contributes for global education society distributes VR throughout the country and connects various communities Space Collab the Metaverse collaboration platform for multi-activities such as online meetings presentation training and role-play simulations it's the new creative way for customer enhancement virtual character system the virtual character agency with 3D modeling technology as a brand ambassador for digital marketing strategy we are manifesting our mission to become the most impactful company in the technology industry we believe in the possibilities and experience of future technology making impact with immersive technology we believe in the possibilities is a part of the communication